Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua aku bakalan praktekin caranya edit video tiktok afiliate supaya bisa ada FYP kemungkinan FYP gitu ya kan videonya menarik untuk pemula loh ini khusus untuk pemula buat kamu yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip biar kamu paham dari awal sampai akhir kita langsung aja ke videonya oke jadi aku mau disclaimer dulu nih buat kalian semua jadi video yang aku edit ini ada beberapa yang FYP juga alias FYP gitu ya kan ini berdasarkan editing biasa sih nah ini ada beberapa video aku yang FYP diantaranya video yang pertama yang ini ini sih lumayan ya ditontonnya itu sampai Rp77.000 terus yang kedua juga sama ditontonnya juga lumayan banyak lumayan banyak yang CO juga ya untuk modal foto doang dimasukin ke aplikasi yang bakalan aku edit gitu ke aplikasi sebenernya di bawah banyak juga sih video-video yang FYP cuman gak video yang di editing seperti itu semua random lah ya tapi aku bakalan kasih tipsnya untuk video yang aku editing yang tiga ini biar pemula bisa tahu ya alternatif cara editing video apalagi buat kalian yang gak bisa record misalnya kayak gak punya sampel gitu ya kan tapi kalian harus hati-hati ya karena sekarang katanya tuh lagi marak kalau video screenshot itu bisa kena pelanggaran ya karena ada beberapa video aku juga yang kena cuman gak banyak sih aku juga belum tahu sih validitas dari info tiktoknya itu udah valid belum sih gitu yang SS product itu kena pelanggaran tapi hati-hati aja tapi memang ada satu video punya aku ada SS video dan itu kena pelanggaran ya tapi yang ini yang kayak aku editing seperti ini ini masih aman sih ya kita langsung aja mulai yang pertama kalian harus pilih dulu produknya ya kita masuk ke alat kreator kemudian kita akan masuk ke tiktok shop seperti biasa masuk ke marketplace nah aku kasih tips dulu buat kamu nih yang mau editing video kamu bisa pilih produknya itu dari sini produknya usahain penilaiannya yang bagus ya minimal di atas 4,7 tapi kalau di bawah 4,7 itu biasanya produknya tuh kurang kurang bagus sih menurut aku ya karena kan kita istilahnya mau promosi nih mau sharing nih jadi kita harus beli produk yang memang lumayan oke ya kita scroll-scroll dulu ke bawah ya sampai nemu yang menurut kalian cocok nah untuk produknya sendiri usahain yang satu niche jadi kayak yang misalnya aku skincare nih karena kebetulan akun aku yang ini akun baru aku usahain satu niche yaitu satu skin satu produk apa namanya pokoknya kategori skincare tapi kalau misalkan kamu udah punya personal branding yang bagus misalnya kayak udah bener-bener dikenal yaudah boleh random sebenarnya ya kan karena kan berarti udah dipercaya sama viewers kamu tapi kalau untuk pemula aku usahain produknya tuh yang apa namanya produknya yang satu niche contoh kita akan upload produk misal ini ini adalah skincare nah kita coba lihat ini fotonya tinggal download aja kamu coba pilih foto yang apa ya yang bagus gitu loh oke kalau misalkan udah oke produk yang bakalan kamu share misalnya yang ini kamu langsung aja klik nih ini kan disini ada tombol merah gini ya kamu klik aja scroll ke bawah klik edit product nah nanti munculnya fotonya kayak gini kemudian kamu tinggal klik aja si gambarnya sorry tadi back sendiri klik aja simpan gambar kemudian pilih lagi yang mana klik lagi simpan gambar pokoknya seperti itu ya misal gambar yang kamu pakai misalnya dua atau tiga boleh tiga juga gak masalah nah kalau udah kita back ya kalau misalkan udah nemu produknya kita bakalan langsung edit videonya aplikasi untuk editing yang aku pakai adalah aplikasi ini ini namanya aplikasi cap card kamu harus download sendiri karena kan aplikasi yang berbeda ya kalau udah kemudian kamu tinggal buka aja si aplikasinya setelah itu tinggal lewati dan kamu bisa pilih template dari sini misalnya mau template sounds apa namanya jedak-jeduknya kayak gimana misalnya kayak gini ini boleh tinggal gunakan musiknya usahain musiknya yang dari tiktok jadi biar gak kena klaim hak cipta gitu ya kan di tiktok suka ada tuh jedak-jeduk ya nanti kalau misalkan udah jadi kamu tuh kalau misalkan nih kamu mau pakai JJ sound viral misalnya si ini punya mbak Aisyah ini kamu lihat deh misalnya musiknya musik apa nih kamu save dulu di tiktok jadi musiknya jangan pakai yang dari cap cut oke gunakan disini kan ada tiga kolom nih kamu berarti harus masukin fotonya tiga karena aku udah download misalnya satu dua tiga udah kan kemudian tinggal perhatikan jauh nah nanti munculnya kayak gini karena ini kebetulan kepotong separoh nanti kamu bisa sesuaikan aja ya misalnya kayak kamu edit dulu fotonya biar muncul disininya gak kepotong jadi kayak biar munculnya itu lebih bagus lebih enak dilihat gitu ini aku contoh aja kemudian kalau udah kamu tinggal ekspor disini kamu pilih ekspornya tanpa tanda R jadi biar nanti tuh gak muncul tanda capcutnya tinggal di klik aja nah kalau misalkan udah kamu tinggal langsung bagiin ke tiktok nah suaranya kalau misalkan kamu itu biasanya kalau yang dari capcut asli videonya sounds nanti tuh bisa kena pelanggaran guys jadi usahain kamu ambil si soundsnya itu yang udah di save dari tiktok jadi kamu ganti aja soundsnya misalnya jadi ini nah sounds bawaannya kamu kecilin jadi kayak edit lagi nah nanti ini sounds dari capcutnya kamu matiin nih polumenya misalnya kamu kecilin sampai ujung jadi gak ada suara gitu ya kan terus kamu ganti deh dengan suara yang dari tiktok itu gak bakalan kena klaim hak cipta ya karena kenapa karena aku udah beberapa kali mikir gitu ya kenapa selalu terkena klaim hak cipta oh ternyata mendingan kita save musiknya itu dari tiktoknya langsung kalau udah tinggal klik berikutnya kemudian posting klik berikutnya nah disini kalian jangan lupa pakai hashtag misalnya ini cap cut mau dihapus aja boleh jangan lupa juga kamu pakai kayak misalnya kalimat-kalimat apa kek misalnya hook hook untuk jualan gitu ya kalian masukin misalnya jangan lupa beli lah atau misalkan harga lagi banting langsung co atau apa nanti kamu masukin juga tagarnya tagarnya misalnya FYP kemudian tagarnya Skin TV karena kan tadi produknya Skin TV atau misalkan tagarnya apa kosmetik dan lain-lain bebas jangan lupa masukin tagar karena tagar lumayan penting banget untuk perkembangan akun kalian setelah itu baru deh kamu masukin ke ranjang kuningnya produknya misalnya tadi Skin TV yang ini misalnya kamu tambahin tambah produk kalau bisa kamu masukin untuk keranjang kuningnya lebih dari satu jadi biar si produk itu kalau misalkan ada satu yang habis yang satu masih ready atau misalkan mau masukin tiga gak masalah karena itu kayak membantu kalau misalkan produk yang keranjang satu habis misalkan nanti keranjang dua dan tiga masih tetap muncul jadi masih tetap bisa ada yang CO di keranjang lain daripada cuma satu doang biasanya kalau produknya habis yaudah kosong videonya tanpa keranjang kemudian langsung posting deh kayak gitu jangan lupa kamu pakai sound-sound yang lagi viral yang lagi jedak-jeduk misalnya ya berarti lagi viral jangan lupa langsung posting seperti itu ya oke guys jadi itu cara editing video supaya bisa ep-ep-ep ya namanya kita usaha ya kan gak masalah editing dulu aja kayak gimana caranya dicoba-coba gitu dan jangan lupa nih yang ini yang dapat menontonnya di kliknya semua orang jangan sampai cuman teman doang nanti kayak gini bentuknya merah ya kan harus klik semua orang jadi menjangkau semua viewers atau semua orang ya oke guys jadi itu dia video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like comment dan subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video